Halo teman-teman selamat datang kembali di channel saya di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan social engineering mungkin dari sebagian kalian gitu udah pada tahu ya social engineering itu apa social engineering itu kan semua lingkup cangkupannya luas ada yang dari hardware dan yang dari software gitu kali ini kita akan main ke softwarenya aja itu Oke sebelum melakukan aktivitas seperti biasa langkah baiknya kita disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman untuk menjaga keamanan tujuan video yang kami buat hanya untuk media edukasi pembelajaran dan dokumentasi kami percaya keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar dalam upaya mencegah ketindakan kejahatan di dunia informasi di dan dunia digital dan komputer jika ada entah siapapun yang melakukan tindakan perusahaan atau cybercrime yang disebabkan dari pembelajaran tutorial yang kami buat dengan tegas kami menyatakan tidak bertanggung jawab kepada yang bersangkutan Oke teman-teman bisa jeniring langsung eh menurut siapa ini menurut situs Jakob Mobi di sosial engineering pengertian sosial engineering adalah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan memanipulasi korban tujuan dari serangan sosial engineering pada dasarnya adalah untuk mendapatkan kepercayaan korban dan untuk mencuri data informasi semacam uang atau tanaman dan lain-lainnya Oke sosial engineering itu ada yang dari software dan dari hardware dari hardware itu ada USB rubber ducky ya namanya itu kalau misalkan teman-teman pernah 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 lihat film YM itu filmmaker yang dimana si Benjaminnya itu dia memasuki server semacam USB ke server perusahaan nah itu itu ya apa rabeara berducky ya ya berdaki terus ada juga yang dari hadwernya itu wipi ducky wipi ducky ya eh ducky wipi ya koreksi ya kalau salah ya saya samar-samar mengingatnya gitu cuman kali ini kita akan main ke softwarenya teman-teman ke tools-tools nya eh posnya itu di kalau misalkan di kali Linux ya ada namanya eh stalkit ya nanti kita main kesana dan gimana eh disana itu banyak fitur-fiturnya ada webpising ada eh saya lupa ya nanti nanti kita kesana langsung aja ya Oke sebelum itu kita masuk dulu ke kali Linux kita Hai Oke Hai nah temen-temen gimana sih eh social engineering ini basicnya ya dasarnya ya dasar social engineering yang itu dilakukan oleh para hacker di luar sana dia sering kali ya yang saya amati mereka itu memakai Hai setel kit ini terus ini ini sebagiannya mungkin kalau misalkan yang udah pemain jauh ya atau udah ya bahasanya udah pro udah main kesana kesini dia bisa membuat sendiri bisa membuat script sendiri tapi yang saya eh sampaikan dirisi di sini adalah basicnya aja gitu mereka melakukan dengan tools setel kit ini ini dia kita ke sudok dulu Hai hitusnya temen-temen Hai setel kit ini kalau misalkan temen-temen eh di sudah mengisah operasi kali Linux yang terbaru itu pasti langsung ada ya tinggal kali ketik gitu aja Masti langsung keluar fiturnya ini Hai wih Hai social engineering toolkit set by David Kennedy Wow David Kennedy ini keren lho dia panutan Hai macam-macam dia buatnya Hai banyak disini menenang disini temen-temen lihat Hai sosial NGA disini banyak ke fiturnya temen-temen ya Hai social engineering ethics penetration testing di sini pada sering pesisional jenis sering nanti kita akan mau kesini ya the third party modules update social engineering toolkit update set configuration help credits dan dan lain-lainnya dan ada helpnya Oke ke durasi ya langsung aja kita ke nomor satu teman-teman kalian kalian cuma ngetik nomor satu aja satu nih temen-temen kalian bisa eksplorasi kembali ya mengenai soal tools toolkit ini dan jangan apa yang melakukan gini sih nah disini ada urutannya nomor berapa lewis spirit fishing attack vectors website attack vectors Infection vector media generator red pilot and listener membuat pilot listener massmiler nah seringkali jadi komponenya sama ini mereka massmiler itu semacam mengirimkan email-email yang ditujuhnya kita dengan apa ya Hai spirit fishing tadi ya terus juga eh kita coba lihatlah ke massmiler ini saya penasaran juga sih Hai what do you want to do email attack single email address email attack massmiler nah disini coba kita ke single mailer atau massmiler kita ke ini multi ya ini ini yang nyerang satu orang ini multi kita ke nomor juga Hai hmm this will continue to drug until it rest is the end of the file you will not Hai Oke langsungnya patch to the file import reset dengan mungkin dengan Oh ini kalau misalkan mungkin kalau di itu kalau misalkan kalian punya mailing mailing list mailing list itu semacam kumpulan email-email di dalamnya itu kalian bisa mengimportkan disini ya oke mungkin sedikit ke informasi dari saya itu kita tetapi bukan intinya bukan kesini kita tapi ke eh Hai sosial engineering nomor satu lagi kita terus website attack vector eh ini ya website attack vector ya website vector disini ada jab jabba update attack method matasploit eh kerenisial HP setek metode tak niletek metode web checking checking multi-attack web metode tak berarti kita ke nomor tiga ya teman-temannya kerenisial HP investor etik metode ya nomor tiga terus di sini ada opsi lagi web template semangat web template situs kloner custom import di sini kita bisa menginpot custom dan seringkali ya kita menggunakan template bisa kalian diopsi ini kalian ketika ingin men situ kloner ini mengkloning websitenya misalkan kalian masuk ke halaman tampilan login di website eh misalnya nah kalian copy paste linknya di menggunakan ini gitu jadi jadi mengkloner gitu nah disini kita akan menggunakan yang pres aja soalnya memakan waktu durasi banyak kalau misalkan kita ke nomor dua ya kita ke nomor satu aja Aduh nomor satu nah if you are using an internal if address you need to paste the external if address below not you're not address additional if you the internet is from your internal if Oke disini kita bisa menggunakan port server port kita dan bisa juga tidak ya kalau misalkan kalian tidak mau menjadi apa namanya memakai port server kalian ya udah kalian tinggal enter aja di sini enter nah disini kalian disuruh memilih opsi Google Twitter japa terus Hai disini kita mau memakai Google aja ya kali ya Google kita mau mengklon situs Google dan disini ini bacaannya the best social engineering toolkit credential have a straight tag Oh oke bisa dibuka ya teman-teman Hai teman-teman bisa eh Hai copy paste link link lagi copy paste IP kalian ya langsung kalian buka di server website kalian gitu kalian tinggal ke masuk ke web browser kalian tinggal copy paste di web browser enter nanti saya blur IP nya nah ini teman-teman tampilannya eh Hai itu ya apa namanya web pising ini ya pising ini ini masuknya pising juga pising ini Hai sangat apa yang kayak aslinya kita yorkai original Google nya itu susah untuk menginti menginti mengindikasi ini web pising itu jadinya coba kita masukkan email emailnya ya misalnya eh 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 kita bisa masukkan paspor dan username nya ya misalnya terus waaah misalnya kita ketika si korban mengisikain nah disini kan di sini kan canggihnya ini dia langsung di langsung membawa kita ke Google asli loh eh bentar eh mana sih terminal nah oke tadi kan kita sudah masukkan paspor dan username nya ya Nah kita bisa lihat disini itu kalau misalkan satu server ya itu kalau misalkan disini kan ada keterangannya itu kan kalau misalnya kita satu jaringan sama si korban kita tidak bisa mengonline kan atau meng apa ya istilahnya itu kan kita ke aduh gimana sih silahnya maaf ya teman-teman teman-teman itu kan kalau misalkan eh satu internet atau satu jaringan sama si korbannya kalau mungkin kalau mungkin ada yang lebih pro eh dia bisa dia ada ada yang lebih ngerti dan hebat gitu dia bisa eh mengonlinekannya ke IP public gitu teman-teman itu kan di nat ya IP nat kita IP privat kita nah jadi eh jadi situs itu situs web situs pising yang yang kita buat itu hanya bisa dibuka di eh server kita aja gitu gimana cara eh mengonlinekannya bang cara mengonlinekannya itu eh ada macam-macam teman-teman ada kalau misalkan eh seorang hackernya itu menginstal ngrok misalnya yang bisa mempublish eh secara menghosting ya atau mendeploy secara online dan gratis gitu ya itu dia pakai itu server ngrok terus ada yang ada juga yang memakai eh dia di dalam servernya itu dia menginstal WHM ya banyak teman-teman kalau misalkan eh ditelusuri lebih dalam ya ini soalnya social engineering itu luas gitu nanti kalau misalkan kita mau main kemana lagi ya teman-teman eh kita sudah membuat website-nya eh website pisingnya dan ternyata itu hanya bisa dibuka di server kita aja gimana cara mengoninkannya ada nanti eh kita ada dua opsi nih pakai ngrok apa pakai WHM ya oke nanti saya eh eh pikirkan lagi ya teman-teman video ini sampai di sini aja gitu nanti di part keduanya kita eh 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 membahas gimana caranya mendeploy atau menghosting gitu istilahnya kalau misalkan bahasa developernya mah eh menghosting eh website pising kita itu ke eh bisa di publish gitu tidak hanya bisa dibuka tidak hanya eh dibuka di server kita aja atau di jaringan internet kita aja oke video ini sampai di sini aja ya teman-teman mengenai soal-soal engineering itu oke kurang lebihnya minta maaf kalau misalkan ada eh salah kalimat atau salah kata-kata mohon dimaafkan dan kalau misalkan ada salah eh struktur materi yang saya buat kalian bisa koreksi di komentar ya teman-teman di sini hanya eh di sini saya hanya eh menyampaikan informasi yang saya serap dari media media lainnya gitu teman-teman dan mencoba mengimplementasikan ke youtube gitu ke video ini terima kasih dan sampai jumpa